Intro Lanjutan dari pengaduan kami kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Kadipropam Mabes Polri kemarin Sekitar hari Jumat yang lalu ya? Jadi besar harapan kami hari ini kami bisa memberikan tembusan surat kami yang kepada Pak Kapolri dan Pak Kadipropam Berikut di dalamnya kami juga memberikan laporan pengaduan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Pak Kevin Berdasarkan bukti yang kami miliki Pak Kevin adalah korban dari penganiayaan Kami juga akan ke Pak Presiden, kemudian ke Komnas HAM juga, kemudian ke Pak Irwasum juga, Kapolda Jabar juga Pak Kapolres Kabupaten Bogor juga, besar harapan kami, surat kami tersebut bisa ditindaklanjuti Saya hanya berharap saya bisa mendapatkan keadilan dan orang yang melanggar undang-undang, orang yang melakukan tindakan pidana bisa mendapatkan hukuman yang sepantasnya Saya kan benar, saya gak takut sama sekali sih, cuman dengan kriminalisasi yang saya rasakan gini kan saya merasa saya warga negara juga punya hak yang sama Apa buktinya, apa dasar hukumnya, saya tidak ada pukul dia kok, kenapa laporan dia bisa dipaksakan untuk berjalan Dan saya berharap Pak Kapolres bisa melihat tayangan ini agar tidak ada sipang siur Apa benar Pak, ada orang yang kebal hukum, keluarga polisi tidak bisa diproses Gimana caranya melukai sendiri daerah punggung Aku begini-begini, susah, itu kan karena dilempar Dan dia bilang melempar melambung, dikira surf tenis melambung Dia melempar, tidak ada melambung-melambung Jadi kalau misalnya mau ngarang, tolonglah yang sedikit pintar gitu Masa melambung, mau ngapain melambung Ini mau tenis, mau badminton gitu loh, lemparan melambung Jadi disini sih, kalau pihak kepolisian itu tidak perlu sebenarnya pengakuan dari tersangka Yang pasti kan bukti petunjuk, kemudian dari keterangan ahli Dan dari pemeriksaan visum Itu nanti juga akan ada, saya klarifikasi hal lainnya mengenai visum Dan kalau dia ini kan orangnya ini, maaf ya Dia so ahli hukum, so ahli medis Dia ini aku melihat, so tau segalanya Dan dia merasa paling pintar Paling pintar, seolah-olah disini saya kebal hukum lah Atau apa, tidak ada yang kebal hukum di dunia ini Jangankan saya seorang general aja, sekarang kan sudah ditahan Dan pastinya itu adalah propaganda, niat untuk memerasaya Itu pun dikonfirmasi dengan beberapa pernyataan dari orang-orang Termasuk dari Tata Jadi saya mendapatkan keterangan kalau dia mau menipu saya sampai 20 miliar Ada dua orang wanita yang pernah berantem sama saya gara-gara laki-laki ini Yang akan melaporkan saya juga dengan kasus ITE pencimbaran nama bayi Karena memang saya pernah ribut dengan dua wanita yang ketika berhubungan dengan saya Dia selingkuh dengan dua wanita itu Ya otomatis saya sudah tahu, oh si Depok, orang yang di Depok dan yang Tata ini Laki-laki ini menjalani hubungan dengan beberapa wanita di waktu yang sama Saya termasuk pekerjaan ya, saya jadi berhenti syuting sementara Jadi kosong seperti ini dan kerugian dibilang banyak-banyak Mental saya juga kena, saya nggak salah kok Seperti tersudutkan, seperti orang salah Merasa tertekan, saya setiap hari stres Ya kena mental juga kena Kerugian pekerjaan hilang juga kena, semua gitu Jadi saya cuma berharap saya mendapatkan kepastian hukum Dan nama baik saya bisa kembali pulih lagi Seolah-olah dia yang teraniaya dan dia juga banyak sekali menggiring opini Hal-hal yang Dengan air mata buayanya Air mata buaya dan Seolah-olah dia kehilangan pekerjaan karena saya Segala macam di sini itu Saya ingatkan gitu loh Semua itu Bukan karena orang lain harus introspeksi diri Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai Hidup itu seperti cermin Apa yang kamu lihat di cermin itu Itulah refleksinya Jadi jangan pernah Menyalahkan orang lain Dan yang pastinya lagi Kesalahan orang lain Di seberang lautan Segede kuman tampak Tapi kesalahan diri sendiri Di pelupuk mata sebesar gajah Tidak tampak Kalau pemirsa hari ini Aku lagi nemenin syuting Kevin Plus cek kondisi Kesehatannya apakah memang udah bagus Atau perlu Suntikan vitamin-vitamin Dan asupan lainnya Supaya Tahan tubuhnya lebih terjaga dan cepat pulih Hari ini aku lagi nemenin syuting Kevin Plus cek kondisi Kesehatannya apakah memang udah bagus Atau perlu Suntikan vitamin-vitamin Dan asupan lainnya Supaya Tahan tubuhnya lebih terjaga dan cepat pulih Saya sebagai praktisi kesehatan Kalau misalnya lewat tablet itu Absorbsinya kurang Makanya pas datang itu Aku inisiatif untuk Bawa multivitamin Vitamin D Suntik Supaya lebih cepat Karena kan tulangnya Ada problem kan Kita suntik lewat Tangannya supaya lebih cepat Gitu Sayang kamu seneng kan Aku suntik aku dateng kesini Enggak makasih Ih kamu mah kayak gitu Gak tau orang gak suka disuntik Ditusuk baru jarumnya gede-gede Jarum sapi Enggak Jarum bayi Enggak Jarum bayi Bayi raksasa Ya happy Tapi yang gak happy disuntik Karena sakit Paling takut sama jarum Dia fobia jarum suntik Tapi aku selalu Ini Dia seneng banget pokoknya Fobia jarum suntik Tapi harus selalu Disuntik Karena lebih cepat penyembuhannya Kalau disuntik Gini Aku suntik di intramuskular Oke Suntiknya di mana nih Kak? Di IM Eh Itu Itu jarumnya kenapa gak diganti Mana-mana-mana Ini disini ya Ya buka dulu jarumnya Kenapa gak dibuka? Belum Dibersihin dulu Ini yang dulu Iya Perhatian banget gak Pak Kevin? Ya tapi gak begini juga Kan orang takut jarum Eh ya 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 Pelan-pelan Ini jangan diончar Iya oke gue pegang disini Diam-diam Pelan-pelan Tunggu Dia Ia support Bahwa Bahwa Tiba-tiba dateng Tiba-tiba dateng Emang saya agak gak suka Dengan cara dia sebenarnya Ibaratnya kayak di film-film Kayak orang mau mati Ini sebelum Sebelum dieksekusi Dikasih yang enak-enak dulu Jadi dia dateng Sayang Ini aku bawa buah Wih dikasih mangga Enak nih ya kan Sayang Ini ada lagi buah Sankis Wih iya sayang Dia bawa makanan topoki Dan banyak Dalam hati banyak banget Abis makan Baik banget sih sayang Tiba-tiba dia dateng lagi Sayang Jarum suntik dua Biar cepet sembuh Tapi gak begitu juga caranya Jadi saya bilang sama dia Yaudah kamu jangan kesini lagi deh Dia dateng bawa jarum suntik Sakit Kan saya kan takut banget bawa jarum suntik Itu bentuk satu Satu bentuk perhatian dia Sayang Perhatian Cuma saya takut jarum Dan Tidak ada kata damai Karena apa saya sudah Terlalu dipojokan Dan sudah terlalu Di fitnah Sudah terlalu dirugikan Secara mental Fisik dan materi Saya korban loh Saya korban loh Saya melapor tiga bulan Sampai sekarang Laporan saya di Polres Bogor Belum naik penyidikan Sedangkan si pelaku Yang menginjak Memukul saya Sudah mengakui Dia membuat laporan Tanggal 12 Laporan saya tanggal 10 duluan Pelaku tanggal 12 Laporannya sudah naik penyidikan Kalau di Visum Ada gak lukanya? Ada Memarnya ada? Ada Tapi kan harus dibuktikan Siapa yang melakukan Pemukulan ini? Masa dengan luka-luka ini Kita bisa membuat laporan Di kantor ke polisian Polisi juga pasti pinter dong Masa menerima laporan orang Gak ada bukti Siapa yang memukulkan Bisa diproses Kan harus ada bukti Ini benar luka Tapi bagaimana Kalau saya tuduh Anda memukul Anda memukul Anda memukul Kan tidak bisa Makanya polisian Ini kalau pakai sistem Kayak begitu Ancur negara ini Makanya kan harus dibenahi Makanya dalam arti apa? Mereka kan ketika ada luka Pastikan ditanya Siapa yang memukul? Ini Buktinya mana? Saksinya mana? Mulut bisa berbohong Ya kan? Jadi ketika ada orang Mau bersaksi Bisa aja berbohong Tulisan juga bisa berbohong Tapi kalau bukti video Itu udah valid Saya yang diinjak Intinya visum itu Harus didampingi Dengan bukti Pendamping Karena yang namanya visum Semua orang bisa aja Melakukan visum Tuduh orang Buktinya apa? Orang tersebut yang melakukan Harus ada bukti Nah kalau kita Ada buktinya Sedangkan kalau dia Buktinya mana? Kita sebagai masyarakat Indonesia juga Yang taat hukum Juga jadi penasaran Dia visum Berarti harusnya dia melampirkan bukti Bukti apa yang dia lampirkan? Bukti apa yang dia lampirkan? Bisa sampai Gelar perkara? Dan Kevin katanya Mau dijemput paksa Saya 100% mempercayakan Polres Bogor Karena bukti saya kuat Mengenai prosesnya Step by step Saya serahkan semua Nanti datang ke sana Kita datang Ada peminta keterangan lagi ya Hari apa? Ada nanti dijadwalin Dijadwal lagi Kalau masalah nanyain Ke Polres Bogor Percuma juga kita nanya Karena itu kebijakan mereka Cepat atau lambatnya Cuman penasaran aja Buktinya sekuat apa Sampai bisa gelar? Ya Hanya Polres Bogor Yang tahu Karena kalau kita kan Saya melapor Ada bukti penganiayaan Bukti pengakuan pelaku DTKP Saya menyerang Kevin duluan Ya itu udah Ya tapi kan kita Mengikuti Kita menghargai Polres Bogor kok